Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Petra Balim Wamena menggelar Rapat Sena Terbuka Angkatan 10 Tahun Akademik 2018-2019. Dalam Rapat Sena Terbuka Stiper Petra Balim berhasil mewisuda 56 masiswa program studi serata 1, agrabisnis sebanyak 46 lulusan dan agretekpologi kurang lebih 10 orang. Prosesi wisuda lulusan Stiper Petra Balim Wamena ini berlangsung pada salah satu hotel di Kota Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, Papua dengan dihadiri Ketua Kooperatis Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Ketua Sekolah Tinggi di Wamena Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Jaya Wijaya dan orang tua wali peserta wisuda turut menghadiri Rapat Sena Terbuka Stiper Petra Balim Wamena. Lulusan Stiper Petra harus mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengangkat potensi daerah di bidang pertanian. Ucap syukur juga wajib diaturkan sebab wisuda ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Sekali lagi kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahabari, karena atas penyertaan, upacara ini dapat berlangsung dengan pelancar dan diakhiri dengan baik. Stiper Petra Balim Wamena diharapkan dapat mempertahankan kualitas yang telah dicapai selama ini untuk terus meningkatkan akreditasinya, serta tetap menjalani hubungan baik dengan perguruan tinggi lainnya dan pemerintah sebagai mitra kerja. Kita akan terus tetap memiliki dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan dosen, siswa dan berbagai hubungan yang diberikan oleh pemerintah. Tetap kita memahayakan terus agar perguruan tinggi ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus lembaga layanan pendidikan tinggi. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 19 Papua dan Papua Barat menyatakan kesiapannya mendukung program kerja Stiper Petra Balim Wamena dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga dosen maupun pemenuhan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Dari Kabupaten Jaya Wijaya Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.